Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dan kami sudah mawar anak kampung dari Pulau Kalimantan pada sempatan kali ini, video yang ingin kami bagikan mengenai tutorial singkat dan cepat terkait cara membuat laporan keuangan tahun CLK terlantiga tahun anggaran 2024 oke, kawan-kawan atau bapak ibu ini sifatnya merupakan pengulangan saja dari video-video kami sebelumnya untuk bahannya nanti bisa di-download di bawah di skripsi video ini kami cantumkan linknya melalui media fair untuk format calaknya kami masih menggunakan versi pelaporan semester 1 tahun 2024 kemarin jika ada yang terbaru atau terupdate silahkan gunakan yang paling baru untuk dasar suratnya terkait masalah penyusunan dan pelaporan keuangan Tenggulan 3 tahun 2024 ada dari Direkturat Jenderal Perbandaraan Kementerian Keuangan Republik Indonesia tanggal 2 Oktober 2024 oke, untuk penyampaian laporan calaknya Tenggulan 3 disampaikan paling lambat tanggal 31 Oktober 2024 terkait masalah rekonsiliasi di Sakti ataupun Monsakti ada jadwalnya disampaikan disini untuk penyelesaian Tidika dan todelis pelaporan sampai dengan 17 Oktober 2024 penutupan penyudi permanen dimulai tanggal 9 Oktober 2024 penerbitan esair dimulai tanggal 9 sampai dengan 17 Oktober 2024 TMT pengenaan sanksi 18 Oktober 2024 oke, kawan-kawan atau bapak ibu silahkan dibaca dan dipodomani surat dari Direkturat Jenderal Perbandaraan ini kita lanjut ke masalah penyusunan CLK atau calak untuk bahannya seperti biasa kita coba bacakan disini master datanya ada dan raca percobaan kas tahun berjalan per 30 September 2024 penyudi sebelumnya per 30 September 2023 dan raca percobaan akrua tahun berjalan per 30 September 2024 penyudi sebelumnya per 30 September 2023 audited tesnya penyudi 14 audited atau sama saja dengan penyudi per 31 Desember 2023 dengan catatan jika tidak ada koneksi atau pengubahan data transaksi BMN atau CRBMN internal comptable per 30 September 2024 terkait masalah transaksi transaksi atau cara membuat calak BMN ada pada video kami tahun 2023 ini link Youtubenya kami cantumkan juga cara mengambil datanya bisa login ke Sakti ataupun Monsakti tahun 2024 dan 2023 silahkan nanti login ke Sakti atau Monsakti disini kami contohkan kami login ke Monsakti menunya silahkan dipilih nanti menu akuntansi dan pelaporan laporan keuangan silahkan nanti dipilih laporannya laporan utama dicari dari dan raca percobaan akrua percobaan kas periodinya disini September sesuai dengan tahunnya disini jika ingin mengganti tahunnya silahkan diganti ke tahun sebelumnya tahun 2023 hingga di klik kirim otomatis akan terdownload tak terunduh bisa bentuknya Excel untuk mempermudah nanti dalam pengisian master data di caloknya sekilas itu cara mendownload master datanya kita langsung ke bagian caloknya saja disini kami sudah buka caloknya tinggal klik mulai silahkan nanti diisi tinggal pilih rekam referensi perlu di laporan tinggal diganti disini tangga tangga ayat laporannya tanggalan 3 30 September 2024 yang lainnya tetap disini tangga cintapnya silahkan disesuaikan di laporan dipilih tanggalan 3 dan seterusnya setelah itu tinggal disimpan tasik tinggal kembali kita mengisi pada bagian ekam data ekam data dan aja percobaan isi sesuai dengan yang kami sampaikan tadi datanya yang di awal ini ini kas dan akun diisi semuanya pergi di laporan pergi di sebelumnya silahkan diisi seperti ini pastikan nanti kode transaksi disini jangan sampai ada yang keliru atau salah edit salah tulis pastikan posisinya seperti ini 2 digit biasanya untuk angkanya yang memiliki 2 digit angka jika 0 otomatis seperti ini 0 biasa saja oke kita kembali disi semuanya sampai dengan audit tasenya untuk transaksi BMS juga diisi jika tidak ada transaksi biarkan kosong seperti ini jika tidak ada penambahan ataupun pengurangan mutasi di perhidi berjalan ini tinggal kosongkan seperti ini kita kembali setelah lengkap diisi semuanya lengkap data disini tadi tinggal dilakukan analisis LK silahkan nanti di-download untuk bahan pembandingnya atau bahan analisisnya untuk melakukan analisa LRA LO dan CLP di Monsakter atau Sakti tahun 2024 biasanya kami membandingkan analisis LK ini mulai dari Nangaca tanggap dahulu silahkan nanti dilihat dicetak laporan Nangacanya tahun 2024 per 30 September 2024 bandingkan kami biasanya langsung ke bagian bawah tanggap dahulu ke bagian ekuitas jika disini sudah sama baru kembali ke atas untuk membandingkan per asetnya silahkan dilihat nanti jika ada perbedaan biasanya kawan-kawan bapak ibu nanti bisa di klik di bagian perbedaannya dimana yang selisih klik penginciannya di bagian disini yang selisihnya tadi tinggal di klik begitu juga dengan yang lainnya sama jika ada selisih klik di bagian penginciannya kita contohkan yang lain kembali misal kita analisa lagi yang LMA silahkan dibandingkan lagi disandingkan cetakannya jika ada selisih bisa klik di bagian disini dimana selisihnya jika selisihnya di bagian pendapatan aktifnya yang di atas disini misal disini selisih klik di belanja disini belanja barangnya silahkan dilihat akun atau nilai pengaliasasinya disini apa yang membuat selisih atau belum terapumudir belum masuk di pengincian belanjanya dicik dan ngaca percobaan kasnya jika terkait dengan pengeraca percobaan akun selahkan cik dan ngaca percobaan akun silahkan dicik satu-satu disini untuk menambahkan akun silahkan ditambahkan disini jika belum masuk akunnya bisa diketipkan jika belum ada referensinya tidak ditemukan silahkan nanti tambah referensi akunnya tinggal disimpan jika sudah ditambahkan oke setelah menganalisa LMA biasanya kami langsung ke bagian LO untuk LP ini belakangan kita TRO terlebih dahulu sama seperti tadi caranya tinggal dibandingkan saja dari beban-beban belanja yang ada disini satu per satu jika ada selisih klik di bagian selisihnya disini untuk keminciannya biasanya tadi ada akun-akun yang tidak masuk atau salah nilainya silahkan dilihat dan ngaca percobaan akun warnanya oke jika disini sudah sama biasanya kawan-kawan bapak ibu LP nya pasti juga sama jika LO sudah benar jadi LP ini terakhir saja oke seperti itu cara melakukan analisa mulai dari neraja LRA LO dan LP terakhir jika ada selisih tadi silahkan di cip di bagian rincian yang mana akunnya yang selisih setelah itu tinggal di bagian laporan keuangan seperti biasa mohon maaf kita ke bagian disini terlebih dahulu keterangan silahkan nanti disesuaikan keterangannya di bagian analisis tadi jika ada keterangan terkait masalah penjelasannya kenaikan atau pendorongan silahkan disampaikan dengan jelas keterangannya begitu juga dengan neraja di bagian disini biasanya silahkan dilihat per akunnya jika ada penambahan atau pengurangan untuk keterangan penjelasannya mutasi tambah dan mutasi kurang per asid oke oke kalian- 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 Kalian Bapak Ibu terakhir nanti di bagian laporan keuangan silahkan nanti dilihat sendiri mulai dari LRA LO LP dan calabnya dan juga dari sini koper atau ngantar daftar isi pernyataan tanggung jawab pengikasan laporan daftar table daftar grafik daftar lampiran jadi pada intinya tadi yang perlu diperhatikan di bagian rengkam data di sini harus benar isiannya master datanya ini saja yang kami bisa sampaikan pada sempatan singkat dan cepat kali ini terkait masalah laporan keuangan tenggelan 3 tahun anggaran 2024 cara teknis sama saja dengan tahun-tahun sebelumnya untuk pengisian dan pelaporannya nanti di upload biasanya surat pengantar LK keman sakti seperti biasa surat pengantar untuk laporannya nanti menyesuaikan dengan KPN masing-masing untuk LK biasanya di upload menggunakan Google Drive dengan link yang disediakan oleh KPN masing-masing oke ini saja yang bisa kami sampaikan akhirnya kami sudah dengan ucapkan Nabila Taufiq Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih